Halo guys, balik lagi bersama Reza Guntongs dalam weekend sedang bernostalgia Oke, hari ini menjadi part yang terakhir ya di Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Duel of the Gods Karena tinggal dikit, dan saya akan langsung menamatkan aja nih Biar kita minggu depan bisa nyoba yang lain ya Dan seperti biasa, sebelum lanjut kemban saya akan sedikit update ke kalian Dan progres saya farming ya, kemarin ya Sebenernya saya cuma sama 3 karakter doang farming ya Yang pertama tuh sama si Jonochi kalian bisa lihat sendiri tuh Saya menang sampai 75 kali, kalahnya 31 kali ya Karena emang niat pengen masukin Dragon, Red SP Dragon yang keren-kerennya dia Kemudian sama si Seto Kaiba juga, Seto Kaiba yang second Ini yang third, ini yang second Menang 40 kali, sempat kalah juga 16 kali Dan terakhir sama si Yam Yugi Menang ke 15 kali, kalahnya 18 kali Dan saya sangat beruntung ya Baru 15 kali menang, dapet kartu GG-nya dia Ya walaupun bukan Team Eos gitu Dan apa yang GG? Ini dia guys Dapet Sliver, Sky Dragon Nah lumayan banget ya dapet dia Kemudian dapet Dragon Monster Knight ini Dua kartu ini jarang banget saya dapetin nih Kalau di mode-mode yang lain ya Terus dari si Boss Kayak berdapet apa? Dapet Blue Ice Ultimate Dragon Terus dari si Jono dapet Blue Ice Ultimate Eh Red Ice Ultimate-nya Kemudian juga dapet Twin Bus Dragon disini Kenapa jadi 4000 ya? Nah jadi GG juga dia Tapi dia masih bisa digabung sama Blue Ice White Dragon Bakalan jadi Ultimate Dragon Kemudian dapet si dari Yam Yugi Ini juga nih dapet Chaos and Ruler Termasuk atau Warrior yang cukup GG Sebenernya yang paling GG sih Silent Swordman level 7 gitu Level 7 Dia sampe pas tangguh udah kayak Ultimate Cuman susah dapetnya Dan saya udah keburu Batmood Kemudian dapet Blue Ice Blue Ice yang lain Ini dapet Blue Ice Dark Dragon Kemudian dapet Dark Magician White Dragon Ini gabungan Blue Ice White Dragon sama Dark Magician ya Cuman juga Signing Dark Dragon ya Signing Darkness Dragon Terus juga ada Fiscal Dragon Saya iseng masukin lah disini Ada Red Ice Twin juga saya masukin Blue Ice White Dragon juga Kemudian Red Ice ya Sama Red Ice biasanya juga saya masukin Sebentar Red Ice lah saya Kurangin 1 dah Oh maksimal 1 ya Eh maksimal 2 Karena saya butuhin cuma dapet 2 Sebentar saya masukin lagi deh Red Ice nya Sorry sorry ya Ini dia guys tuh GG GG nya Ada juga nih Black Luster Soldier Magician ya 4000 ini dia Saya ngemasukin karena dia masuk kategori Monster Eh iya Monster Super Custer Untuk Trip saya masih pake Westpade Ruin Ditambahin 1 sama Piramid Ini buat nge-element Kato-kato Dewa Kemudian untuk Destroy Cut-it tetep masih ngedelin Regeki Kemudian sama Satu malam lagi satu lagi nih Oh saya kok belum masukin ya Skywood Skywood Kalau gitu Red Ice Ini apaan nih Oh ini aja gini keluarin Ini keluar Saya lupa masukin si Dark Burning Itu kayak Crush Card itu Crush Card versi Ini dia versi Tune Yaudah guys kayak gini ya Kita langsung lanjutin kembannya Sampai tamatnya Oke sebelum ke atas ya Saya akan mampir dulu ke Dominus City Atau Parau Palace Kenapa? Karena disitu saya belum melawan satu karakter Kan boleh bisa melawan dia Kalau kita udah ngalahin para Mage Sama Seto Second Simsalabimu Oh Otoki yang disini ya Saya kira siapa yang disini Oke Oke masanya kayak tadi Untuk Skywood Masih pake Darwin Attack Sebenernya saya beli nih Saya udah mau Mint append Apo atau expo Untuk dapatin kartu-kartu gede Kayak gini Saya ubah dulu ya Dan kebetulan ada si ultimate Di tangatan saya Jadinya bisa cepat ngeluarin dia nih Rasanya tuh udah 5000 si ultimate-an ya Dia punya ultimate Essence Gear Golem Ini beneran otogi nih Mas otogi punya gituan Saya langsung pakein blue ice ya Saya turunin blue ice Tapi gak pake equip Mau puluh 5000 Ini adalah deck-deck yang paling jarang saya lakukan ini Itu terlalu gigih buat saya sih Sampai segitu-gitu gitu Paling beberapa mod doang yang saya bisa lakukan ya Karena emang kebetulan modnya Lebih mudah dimainkan nih Ternyata nih mod ini kalo udah Bisa pake deck Tune itu bakalan gampang kalian Bisa dapetin kartu-kartu super GG kayak gini Ini dia Dia naik juga ya Karena dia warrior Masih kayak itu ya Pake Pluto dia Kita ikutan pake Pluto dah Saya coba serang pake Chaos and Ruler Thunder King Kaiju Oke kita lanjut ke Atas nih baru ya Yang Vestrian Saya mulai lihat nih Dapet A nih Harusnya sih Dia akan dapet A Oke tiba-tiba dia ganti jadi Yami Marik ya Sebenernya tadi siapa yang ngelawan Entah ngebuck atau gimana itu Sebenernya guys Saya nge-save dulu dah Oke kita udah di Palace ya Oh namanya aneh-aneh Bener nih Kita akan ketemu lagi sama Nini Yami Bakura Dianterin sama Dane Oh ini yang ngambil dari anime ya Itu Yugi Jonochi Mai sama Pegasus Dikendalikan sama Darts Dan kita akan ketemu dengan Oh dia nih Yang lawan si Jonochi ini Sampai Sampai GG Sampai mati-matian si Jonochi Tapi tetap kalah ya Lawan dia Pake Dek Warrior Kalau nggak salah dia Dan saya dapetnya Bagus-bagus sih Cuman nggak ada yang 4 ribuan Jadi lanjut dulu aja Jadi kita akan lawan Anak buahnya si Dartsumai Wih Pake Oricacos Dia rata-rata Oke saya akan turun Wespetruin ya Di tangan saya ada Si Dragon Master Knight Saya belum liat FWK lagi tuh Dragon Master Knight Dihapus sama dia Kita liat Dari punya FWK Saya pakekan langsung ke Bright Castle ya Kita tetap pilih Sun Kayaknya disini Kalau pilih Venus Kita cepat dia pake Moon Saya ngapain nih Bulu kita fusion dah Jadi Red Ice Ultimate Dragon Sekarang kita pilih Pluto Kita yang nggak belum ujaran Takutnya gede Oh 4 ribu ternyata tetap menang ya dapet S nih karena saya gak ngubah field wih, mesin king dapetnya oke, Rafael ya karena lawan si rambut kuning darah-data saya lupa namanya karena itu anime udah lama bener eh, dapet gaya lagi, ini saya pertama kali saya dapet gaya-gaya universal force di mode-mode sebelumnya gak pernah dapet 2 kartu sebelumnya dapet dari Yugi dapet lagi baru, dapet dari si Rafael ya yaudah lanjut dulu guys tidak terlalu baik ini cuman di kalkos gak ngurangin 1 kartu saya sih kalau gitu saya akan buang si red eye saya terpaksa saya akan pilih moon kayaknya disini aman ya saya coba tech mode gak berani nyerang dia saya turunin bless ultimate dragon saya akan tetap pilih sun disini langsung serang pake dia ya ini tuh dia punyanya beast king beast machine king barbaros ini blue eyes dark dragon nih pesannya apa ya, saya lupa itu ternyata kartunya dibom 4.000 saya kira bakalan 4.000an yaudah, ini menang gampang lagi kayak tadi dan sepertinya saya akan dapet S lagi ya karena gak ubah build nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dapet gigas 2800 wuuh bagus nih oh ini Red Warrior Archive di sini ya ya udah kita lanjut ubah atau Trap, ubah dulu dah nge-set kayaknya Trap situ, kalau mineral force nge-stilling juga, oke saya nge-set waspatruin dah terus saya lawan Yami Yugi tuh ketemunya Mirror Force mulut wih Leviathan, pake itu jadi 700 ya nambahnya dia nyerang, kena kah? oh nggak kena dong kebal Leviathan ya, sebab kita lihat dulu ya, dia nggak hancur dia pake Trap katanya, dia pakenya, aduh 52-700 nggak nyampe ini, apakah dia bisa defense-defense, tapi juga defense-nya juga gede, bisa turunin Red Eyes Twin ya, ternyata lawan Dash bukan kaleng-kaleng juga dia Leviathan kayaknya akan terus-terusan attack mode ya, saya present, dia nggak kenal lagi sama ini, apa dia kena sama si piramid ya Trap-nya, saya punya satu sih, saya sebenernya aku pengen masukin dua cuma ragu, kena dia, oh punya itu lagi dong, saya kira kartu yang lain Oke guys, kita lalu lagi, semoga aja berhasil dah ini coba lagi, aduh Leviathanya ngeri saya disini kekurangannya tuh Equip, karena saya udah bener-bener udah nggak mud gitu, mau ATK sama ST kan gara-gara ATK sama ST sama si Pegasus gitu kan, rasanya udah jadi males terus, saya pilih Sun, itu pasti Trap sih, oh buka dong, tapi biasanya Equip atau nggak reverse Trap nggak berani nyerang, mungkinkah saya menang, sepertinya nih, saya akan pilih Ultimate ya, kenapa Ultimate paling jauh saya ambil Oh ternyata Rikalkos ya, ini yang kayak Digimon nih, Fusion apa tuh, Matamon sama si Armady Lomon ya, oke menang kita tes lagi, heh Bakura, megang Melanium Item eh Melanium Item, Melanium Puzzle, sorry uh, ini susok ya, dia yang manggil sih emang saya kira ini bakalan diubah, berarti ini nggak ada yang bisa mengubah nih sip, kita maafkan Yami Bakura yang keberapa, saya lupa Yami Bakura, oh dapet ginian apa nih, increase your life point by 1999, wuh, keren keren lalu masukin kah, takutnya jadi bikin nge-bricks nih yaudahlah nggak usah eh, saya akan pake ini dulu ya dipake Dark Zone ya, kemungkinan masa-masa tipe kegelapan saya pake apa namanya Duniawan untuk pake Dragon nah pake ini, oh define, untung aja 3800 ya saya udah mikir terlalu jauh, oke turunin aja sih ultimate saya harusnya sih bisa menang ini oke pake Sliver Sky Dragon, oke kita pake ya oke san, saya kan serang pake ultimate masih kartu yang sama ya di divin Pandora kalau nggak ada macam-macam bisa menang ya kayak sih udah pasti menang karena dia cuma bisa ngeluarin yang di bawah 4000 itu dapet A sih ya udah biarin dah karena saya udah pakai Skyward untuk mencegah kegaduhan dia ntar udah punya punya Fenrir ya Oke menang microjar no shock dia hancurkan itemnya jangan curi itemnya tapi dia malah kesurupan nah eh cara pencet ya lara fusi ini juga usah diganti nih nah oh iya dia pajai mode gila ya jadi King Bakura sang pencuri 2000 ini baru nih hidup apa nih Oh iya saya baru dapet kartu itu coba sama ini juga Volcanic Doomfire terus Jack Dragon juga dapet saya nih lumayan lah bisa jadi kartu Anderlan sekarang tinggal nama doang oke kita lanjut taruh trap dulu ya disini Dark yang bikin Dragon pada turun pasalnya Dragon dia punya Dragon juga oh tidak terlalu baik ini saya buang dah biasanya kalau mau final-final zone ini agak kurang mulus gitu mau menang biasanya udah bikin decking lumayan sih cuman kurang equip ya jadi gini jadi ceritanya dia punya Kael's Asian Gear Giant apa nih kita ngakalin cobalah pakai plus white Dragon ya nggak bisa diakalin ternyata ada plus Ultimate Dragon dia dudanya pakai Moon balik lagi ya normal ya langsung cerang apakah saya menang ini udah 50-50 kalau dia pakai magic saya bakalan kalah nih Blast Field Blast Field tidak ada tapi saya akan jaga jaru dulu pakai Westpad Ruin saya hancurin dulu dia nih yang kelihatan and face oh bener aja dong pakai Sears Spell tapi ngapa di nyerang oh nggak berani ya kalau gitu saya pakai ini oh Fenrir ternyata ada ini menang nih kalau kita equip kan pastilah kita equipin biar menang nggak apa-apa nggak dapet A ya yang penting menang dulu aja yang penting menang dulu aja oke final zoo ya di Duel of the Gods habis ini di Duel of the Gods habis ini ini dia masih si Zorg juga ya apaan tuh tulisannya lanjut aja karena dapet D pasti jelek ah menang ini saya udah ada Slipper ada si Field Yuga si Skyward aku coba dia punya kartu Rakti nggak punya dia punya kartu dirinya sendiri Zorg Zorg the Dark Wand ini dia oke sama lah sama si Slipper Sky Dragon saya sekali jadi pakai lawannya lagi lawannya Sun yaitu Moon udah pasti saya lebih unggul kita bisa fusion atau maju tergentar maju tergentar oke Blue Ice Twin Boss Dragon naik jadi 5000 dia wuhh Daibun Daibun the Master Dark udah udah nyerang berarti beres ya hari ini kita menyelesaikan Duel of of the Gods bikin Ultimate Red Ice pake ini dah iya kan naik ya defen lagi thank you guys buat kalian nih yang temenin Duel of the Gods nih saya main ginian dan juga kasih tips-tips yang GG dapat A ya dan kemungkinan minggu depan saya akan main Deck Vietnam juga yang terbaru dari para Vietnam Team karena kebetulan udah ada yang share oh oke diganti belakangnya nih si Tia menangisi Yugi yang pergi bahasanya gak ngerti lah yugio oh itu dia tadi ya yugio for the memories Vietnam banyak sekali titiknya oke kita save dulu sudah beres kita lanjut ngobrolnya di Fritzul aja ya oke guys ini udah di Fritzul ya tuh lengkap semua tuh ternyata disini adalah Yami Marik ya tapi sebelumnya otologi kayaknya emang ngebug nih kenapa jadi dia nih saya kaget juga dari dia nih ini dia, Yami Yugi, Dust sama Zork ya oke terima kasih ya saya usahakan sekali lagi nih buat kalian yang namenin saya main begini dan bagi-bagi tips yang keren di depan udah pasti sih kayaknya main modnya si Vietnam sih karena mod digimon belum ada cover lagi ya sebenernya saya dibanding mod-mod yang lain tuh mod digimon yang saya paling tunggu udah sebenernya itu modnya keren itu sumpah dia ngubah-ngubahnya bener-bener kayak 100% diubah bukan lagi yugioh tapi digimon forbidden memories beneran gitu oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like ya jangan lupa untuk share juga bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe jangan lupa untuk klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan update dari channel saya kemudian kita akan coba yang lain lagi dan kalian selalu stay tune ya di video kutoks karena pasti sabtu minggu tuh mainnya yugioh mod untuk hari Senin untuk besok ya tempatnya itu mau nyoba yugioh colchium kayaknya tapi yang udah di mod sama libra mod gitu semoga aja saya yang mainnya gak jadi keleka amat karena gak pernah main itu oke saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya dadah